Ibu yang soleh Usaha panjatan doa yang kita lakukan adalah bagian dari rentetan takdir Fahami dulu ini Usaha Anda adalah bagian daripada rentetan takdir yang panjang Dari mulai Anda dilahirkan sampai nanti panjang umur wafat Rentetan takdir Maka dalam pandangan Allah tidak ada yang berubah Bahwa Anda harus sukses Ya sukses biarpun diganggu orang Di pandangan Allah Cuman kan kita tidak tahu Cuman perjalanan takdir di pandangan mata manusia berubah-rubah Coba Anda lapar Untuk bisa menjadi kenyang bagaimana Ibu yang soleh Cukup dengan doa Tidak Anda ngambil nasi untuk makan Wajib usaha Apakah Anda berkata usaha Anda tidak ada gunanya Tidak bisa Biarpun Anda belum tentu kenyang loh ya Itu Anda mau makan keselak Tidak bisa makan Eh masuk rumah sakit Batal pada usaha Ada baru makan muntah lagi Rupanya ada yang tidak beres di makanannya Padahal sudah usaha Jadi Usaha Anda dalam mencari rezeki Tidak beda dengan usaha Anda untuk menghilang kendahaka Wajib usaha Apakah nanti hasilnya Allah yang tahu Kita belum tahu Yang banyak adalah setiap yang berusaha Allah kasih Dalam pandangan kita Saya lapar Saya makan kenyang Tadi bagi lapar sebelum sarapan Setelah sarapan kenyang Kan begitu Ada sampai hari ini lapar Sudah lapar Usaha rumahnya diambil Sama temannya kehabisan Sampai sekarang belum Sarah bantu Lihat pucek makanya Adalah sudah usaha Tapi tidak dapat Nah Jadi kalau bicara tentang takdir Jangan sok Kita jadi Tuhan Jadilah hamba yang serius Gambarannya Biar Anda menjadi hamba yang serius Anda tidak tahu apa yang terjadi Tapi Anda Harus mengikuti petunjuk Sunnatullah Kalau misalnya Dari sini Mana tempat paling dekat Stasiun Stasiun Gambir Mana jalannya Gambir itu Kesini Gambir kesini kan Itu Oke Saya buat contoh Ibu Jam 12 siang Ibu boleh mengambil uang Ini berandai-andai saja 10 juta di Gambir sana Di stasiun Gambir Jalannya ini kelihatan tuh Ibu yang cerdas Tentu akan meniti jalan ini Untuk mendapatkan duit 10 juta Ibu perlu Apakah kira-kira Ibu yang cerdas ngomong Saya lewat jalur sini aja ada Insya Allah Kalau saya nyampe ke Gambir Pasti nyampe ke Gambir Ada atau tidak 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 ada kan Kalau cerdas Ikuti niti Kerja dong Kalau ingin dapat riski Cari riski yang benar Maka anda titi Jalan menuju Gambir Ngambil duit 10 juta Harus dong Anda orang cerdas Makanya usaha Tadi mas ibu bilang Usaha dong Jangan mengatakan Kalau mau jatoh Saya kaya Nanti pasti kaya Itu kayak tadi Sudah duitnya disana Tak tanya muter Jalan ke sini Jalannya beda Cuman lihat Ini bicara tentang Di mata kita harus gitu Anda lewat sini Tapi anda tidak boleh Memastikan yang lewat sini Ini pasti dapat Anda lewat sini Tatonya apa Subhanallah Jalan ditutup Ada Pak Presiden lewat Telat jam 12 Belum nyampe ke Gambir Tidak dapat duit Padahal anda sudah Mengikuti jalan Itu bisnis gagal Ibaratnya begitu Eh yang jalan ke sini Itu sok takdir Konong jatoh Saya pasti dapat Anda pasti nyalahkan Dasarnya orang Tidak benar Menggambir sana Kalau lewat sini Tak tanya disitu Ke teman-temannya Eh yuk naik mobil Ikut saya Ikut taksi Kemana Ikut aja Nyampe gambir dia Cuman dia tidak tahu Kalau bakal ketemu taksi Jadi jangan sok tahu Apa yang akan terjadi Makanya ada orang Yang ikut jalur benar Bisa saja Motornya tabrakan Dan begitu Tapi anda tidak usah Sebelum tabrakan Ngomong Jangan-jangan saya tabrakan Tidak lewat situ Maka anda Diti Makanya usaha Semaksimal mungkin Kalau ternyata Usaha anda Belum diberi oleh Allah Bukan usaha anda Tidak ada nilainya Bagi orang beriman Anda sudah benar Menjalankan sunatullah Cuman bedanya Allah belum beri Saat ini anda di dunia Tapi tetap berusaha Tidak boleh putus asa Maka berharap lah Mungkin esok hari Mungkin lusa Mungkin berikutnya Sampai kapan Sampai nanti Akan diberi di akhirat Tidak boleh putus asa Jadi jangan mengatakan Usaha saya sia-sia Tidak boleh Makanya itu Kegagalan Dan kesuksesan Bagian daripada takdir Makanya kita Tidak boleh berprasangka Takdir buruk Ibu mau bisnis Dalam dugaannya gimana Optimis atau pesimis Optimis Pandanglah Jadi ibu Gambarannya begini Sederhana Membaca takdir itu Kayak anda nonton film Jangan sok Jadi sutradara Gak seru filmnya Ini film islami Tentang seorang pahlawan Seorang tokoh Rupanya dia suka Nolong janda-janda Orang fakir Bagi duit dan sebagainya Rupanya Ada penjahat Empat yang ngerti Dia suka bawa duit Lewat di jalan Semak gelap Wah sudah ada Empat bawa parang Anda Enak jadi penonton Langsung Astaghfirullah Anda membela Seorang pahlawannya Kan begitu Sutradara Sudah tahu Ketemuan polisi Belum apa-apa Sudah kepergok sama orang Kalau sok jadi Jadi sutradara Kan enak ceritanya Ini sudah tahu Ini bakal Sukses Jangan sok jadi sutradara Anda bukan sutradara Kita pelaksana takdir Maka dari itu Jalani Mana Allah memberikan Petunjuk kepada kita Sunnatullah Kalau pengen sihat Makan sehat Jangan sok tawakal Tidak berusaha sehat Tidak boleh Tidak akan sehat Tidak akan sehat Tidak pun ternyata Ada orang Tidak berusaha sehat Sehat terus ada Tapi makanya Allah memberikan kepada kita Akal Ibu yang soleha Jalani Sesuai Sunnatullahi Walantacitali Sunnatillahi Tabdila Kalau pengen punya anak Ya menikah Tidak ada orang berkata Saya ingin punya anak banyak Tapi bismillah Karena Allah Tidak pakai menikah Ya tidak bisa Atau sama Saya menikah Tapi insya Allah Tidak pakai hubungan suami istri Insya Allah punya anak Tidak ada Harus usaha dong Biarpun ada orang menikah Hubungan suami istri Tidak punya anak Tidak usah menyalahkan usaha Baik Seperti itu gambarannya Hati-hati ada sebagian ramai Takdir 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 yang tahu Allah Kita tidak tahu Bahkan doa apakah merubah Tidak merubah Usaha apakah merubah Di mata Allah tidak merubah Tapi di mata kita merubah Saya haus Saya minum Hilang dahaga Di mata saya berubah Makanya Pandanglah kehidupanmu Dengan mata manusia Yang akan berubah-rubah Dengan khusnudan kepada Allah Insya Allah Anda sukses Sehari gitu Jangan berkata Aduh Mas Ibu bicara tentang Bisnis segala macam Aduh Saya modal gak punya Oh ini Siapa yang Yang ke Eh punya mantu Punya modal Modal Model dan modal Itu saja insya Allah Terima kasih Semoga Allah Mudahkan kita Untuk menjalan hidup Dengan benar Tolong usaha Udah menjadi baik Udah menjadi sukses Itu hajib Jangan sampai tidak usaha Dan ada nilainya Yang terakhir Seorang beriman Usaha di dunia Kalau belum Allah beri Allah akan beri di akhirat Lebih dahsyat lagi Asalkan niatnya baik Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W 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 S.A.W